Halo semuanya kembali lagi di bedaplakataid budidaya ikan cupang sekolah rumah nah teman-teman di video kali ini saya akan membagikan video yaitu cara budidaya kutu air gimana kalau kita memiliki ikan hias hal yang paling utama tentunya adalah dari pakan salah satunya adalah kutu air selain cacing sutra artemia dan pakan kring nah disini saya memiliki wadah pembesaran wadah pembesaran ikan cupang tadinya saya gunakan sebagai alat untuk budidaya kutu air untuk lebih jelasnya kita lihat di belakang saya ini kita lihat ke belakang dulu teman-teman nah ini tadinya adalah bekas profil tank ukuran 500 liter saya potong menggunakan gurinda penyelam air dari tetangga misalkan bangkunya digesarkan dulu untuk pertama kali kita berdaya teman-teman kita harus mengetahui airnya dulu ya Nah disini Biasa ya kalau tidak ada air sumur Buat dengan air Air lainnya ya Air hujan juga bisa Ini tercampur dengan air hujan teman teman ya Semalam karena hujan beras Disini saya menggunakan Yang mengapanya M4 teman teman ya M4 perikanan Dan juga Air hijau ini ya teman teman Nah air hijau ini Sebetulnya Adalah dari Tambak ikan tambak ikan lele Jadi yang saya butuhkan itu adalah lendirinya teman teman Untuk merangsang Munculnya Kutu air teman teman tentunya Disini ada air ya sengaja Agar Di wadah ini ada kehidupan Teman teman ya Bisa kita lihat disini ada kutu airnya teman teman Pada hidup Nah disini ada Padi ya Sengaja saya ikat Untuk Merangsang kutu air tinggal ya Jadi Istilahnya Ada pakan ya Dia memakan Sisa-sisa Daun yang Mati ya Kita bisa lihat kutu airnya teman teman Nah Jadi Disini itu ada juga Yang emas ya Yang emas ini juga berfungsi Untuk merangsang kutu air juga teman teman ya Jadi yang dibutuhkan itu adalah lendirnya teman teman Lendir si Yang emas ini ya Menjadi pakan Sikutu air ya Begitu pula apu-apu Apu-apu ini ya selain sebagai hiasan Sebagai Empat sikutu airnya berlindung Nah sebelah sini nih Untuk perawatan media ini teman teman Saya disini menggunakan Jaring ya Atau saringan Ada dua Nah Untuk perawatan Harian Saya disini Menggunakan saringan yang agak besar Nah yang kecil ini untuk Menyerah kutu airnya Nah ini adalah kita Bersihkan dulu Seperti ini Jadi Walaupun banyak sekali Semut ya Yang jatuh ke wadah ini Media Kutu air Kutu airnya tidak terbawa Teman teman Nah Ya Kutu airnya tidak terbawa Karena Lubang sejaring ini besar Ya Oke saya akan tuangkan Teman teman ya Ini air hijau Ya Mengandung spirulina Dan Lendiri ikan lele Ya Kita tuangkan Seperti ini Kemudian kita tuangkan N4 Perikanan ya Bagus Jadi Si kotoran yang ada di bawah ini Endakan-endakan di bawah Daun-daun Ataupun lumut-lumut Bisa menjadi pakan Bagi kutu air juga Nah Berapa takarannya Nah disini saya menggunakan Satu tutup aja nih Segini ya Segini ya Satu tutup botol Dan beginilah Cara saya Untuk Buda daya kutu air Teman teman Jadi Jika Teman teman punya saran Ataupun komentar yang Bagus Ya Jika di video ini ada yang kurang Silahkan Tambahkan di Kolom komentar Baiklah teman teman Segini dulu ya Video kita kali ini Ya Dalam Hal Yaitu Buda daya kutu air Ya Semoga video ini bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih